Heiho Pop Gengs! Kita terus berbagi info menarik dari GFK. Grand Renaissance Dump di Ethiopia adalah proyek-mega proyek paling hebat di Afrika. Bendungan ini akan menjadi pembangkit listrik tenaga air terbesar di Afrika. Menghasilkan sekitar 6,45 GW. Pekerjaan pertama dimulai pada tahun 2011 dan rencananya akan selesai di tahun 2022. Pada bulan Oktober 2019 pekerjaan ini telah selesai sekitar 70%. Setelah itu membutuhkan waktu hingga 15 tahun untuk diisi air. Wah lama banget ya! Nah struktur utamanya dibentuk lebih dari 10 juta ton beton untuk menahan 74 km kubik air. Nah nantinya bangunan ini akan berdiri setinggi 155 meter dan melintasi Nil Biru sepanjang 1.800 meter. Nah untuk konstruksi ini biaya yang dikeluarkan itu ada 4,8 miliar dolar atau sekitar 71 triliun rupiah. Juo Shinkansen Sejak kereta peluru pertama ditembahkan pada tahun 1965, Jepang telah menjadi pelopor pengembangan kereta api berkecepatan tinggi yaitu Shinkansen. Lalu kali ini kita dikejutkan lagi dengan mega proyek Juo Shinkansen baru yaitu kereta maglev yang mampu bergerak dengan kecepatan lebih dari 500 km per jam. Wow! Kereta ini akan membuka jalur baru yang menyatukan Tokyo dan Nagoya. Cuman butuh 40 menit bisa melintasi satu kota dengan kota. Yang kamu tahu jaraknya itu sekitar 284 km per jam. Wah itu kira-kira 284 km dari mana ke mana ya? Nah 90% jalurnya itu berada di bawah tanah yang akan dibuka pada tahun 2027. Mega proyek ini ditaksir menghabiskan dana sekitar 30,5 miliar USD atau sekitar 453 triliun rupiah. Belt and Road Initiative Nah kalau yang ini adalah mega proyek yang diinisiasi oleh pemerintah Tiongkok yang melibatkan pengembangan infrastruktur dan investasi di hampir 70 negara dan organisasi internasional. Belt and Road Initiative merupakan mega proyek infrastruktur paling ambisius bertujuan untuk mempermudah kolaborasi dan perdagangan antar negara menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika. Nah Koran South China Post telah menerbitkan ilustrasi, koridor, dan mapping dari mega proyek ini yang meliputi pelabuhan, kereta api, jalan raya, pembangkit listrik, penerbangan, dan telekomunikasi. Elemen jalannya sendiri akan menelusuri kembali bagian-bagian dari jalur sutra maritim yang bersejarah. Dengan biaya hingga 900 miliar USD atau sekitar 13,3 kuadriliun rupiah. Oh my God, langsung banyak itu. California High Speed Rail Dan di Amerika Utara nih ada proyek kereta api berkecepatan tinggi. California High Speed Rail yang dipercaya akan memangkas waktu perjalanan antara San Francisco dan Los Angeles menjadi 2 jam 40 menit. Konstruksinya itu dimulai di tahun 2015 dan diharapkan akan terampung di tahun 2033. Mega proyek ini memakan biaya hingga 63 miliar dolar atau sekitar 938 triliun rupiah. Hotel Dar Alhandasa Sebuah mega proyek akan membuat Mekah semakin ramai yakni pengembangan properti raksasa Mega Kompleks Abrat Skudai yang dibangun oleh Konglomerat Arab Dar Alhandasa. Sangat besar yakni gedung raksasa 1,4 juta meter persegi yang berdiri di atas lahan seluas 6 hektare. Berlokasi sebelah selatan dari Masjidil Haram, di dalam kompleks raksasa ini akan berdiri hunian vertikal 10 ribu kamar, landasan helipat, ruang komersial seperti pusat perbelanjaan, 70 restoran, pusat konvensi, ruang galeri mobil, hotel podium besar, dan sebagainya. Hotel dan apartemen di dalamnya ini didedikasikan untuk para pensiara ka'bah atau yang melakukan ibadah umroh dan haji. Namun, pembangunannya juga menuai kontroversi nih, karena banyak bangunan-bangunan bersejarah yang digusur dan dianggap terlalu kemewahan. Kontradiktif juga dari nilai-nilai kesederhanaan yang diajarkan para ulama. Asal tahu aja nih, total biaya pembangunan mega proyek ini sekitar 203 triliun rupiah. Wah, pembangunan maha besar ini mah semuanya. Ada yang udah kelar, hampir kelar, ada yang masih nunggu lama. Nah, gimana nih pandangan kamu dengan jalur sutra milik Cina itu? Aku sih agak takut ya. Hmm, ya udahlah di video selanjutnya kita akan bahas lebih detail. Video kali ini sampai disini dulu. Terus jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Makasih udah nyimak, bye-bye. Sub indo by broth3rmax